Intro Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Sehubungan dengan pasca pembersihan pada beberapa titik tumpukan sampah Kecematan Wonomulio gelar gerakan pungut sampah dalam rangka hari kebangkitan nasional Terut hadir pada kegiatan tersebut para kepala desa dan dusun, UPTD, PKM, para siswa dan siswi tingkat SMP, SMA, SMK, PKK Kecematan dan Desa, Aliansi Pemuda Wonomulio, Karang Taruna, serta komunitas senam Rute gerakan pungut sampah ini start pada titik lokasi masing-masing pada wilayah sekitaran Kecematan Wonomulio, Jumat 20 Mei 2022 Gerakan pungut sampah ini sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Bahwa pentingnya untuk mengelola sampah, menjaga lingkungan sekitar dan menenamkan kebiasaan baik untuk membuat sampah pada tempatnya Sulaiman, pelaku camat Wonomulio mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda agar senantiasa menjaga lingkungan sekitar Dan mampu menjadi contoh yang baik dalam menciptakan lingkungan yang terjaga dan bersih Momen ini gerakan pungut sampah di hari kebangkitan nasional ini Kami ingin membangkitkan semangat generasi muda bagaimana pentingnya untuk menjaga lingkungan Bagaimana pentingnya untuk menjaga kebersihan Kenapa? Karena generasi muda kita ini adalah generasi pelanjut Jadi harapan kita mari bersama-sama seluruh elemen masyarakat Terutama para generasi muda untuk memberi contoh bahwa pentingnya itu namanya kebersihan Kalau ada sampah, pungut Kalau ada sampah, pungut Jangan dihamburkan Jangan justru dibuat di tempat yang tidak jelas Seperti tadi di Jalampung Merah Harus kita rapikan Setelah itu telpon Informasikan ke kami bahwa ada sampah di sana, Pak Pak Tunggung Mungkin bisa diambil Yang penting pada kondisi rapi Kalau sudah seperti itu Maka kerjasama kita dengan para seluruh elemen masyarakat Terutama para kembuda kita ini Ya generasi muda kita ini Itu sudah bisa berjalan dengan baik Lebih lanjut, Sulaiman juga menyampaikan Insya Allah ke depan kegiatan ini akan terus berlanjut Bekerjasama dengan majulis talim yang ada di desa dan kecamatan Serta karang taruna desa Pada kesempatan tersebut Kepala Desa Bakabaka, Sudirman dan Kepala Desa Banuabaru Muhammad Taufik Mustaman mengatakan Bahwa kegiatan ini dalam rangka membangun kesadaran masyarakat Pentingnya menjaga lingkungan Khususnya di kecamatan Wonomulyo Dan dengan adanya kegiatan ini Diharapkan penyediaan tempat sampah Agar sampah tersebut tidak berhampuran lagi Memang ini gerakan Punggung sampah ini memang sangat diperlukan Untuk mengkampanyikan bagaimana Kesadaran kita dalam Membuat sampah Supaya tidak membuat sampah sembarang Apalagi kondisi sekarang di Kabupaten Poliwandar ini Belum ada TPA Jadi bagaimana ini kita bisa Memilah dan mengelola sampah masing-masing Mudah-mudahan secepatnya ini Ada tempat pembuangan sampah Seperti kemarin yang ada di Amola itu Mudah-mudahan itu bisa terbuka kembali Ada pun kalau tidak Mudah-mudahan bisa ada tempat lain Untuk pembuangan Wala mulia bersih Wala mulia bersih Kami bisa Karena kemampuan Kami bisa Timur Takum Info SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Bagaimana biasa Kami bisa 前